Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Anak laki-laki berpakaian rapi pergi dari pintu ke pintu untuk mengemis Semua orang menolaknya kecuali pria tua itu Dikutip dari erabaru.net Seorang anak laki-laki berpakaian bagus pergi dari pintu ke pintu untuk mengemis Tetapi semua orang membanting pintu di depan wajahnya kecuali seorang pria tua Setelah dia mengetahui tentang cerita bocah itu dan mengapa dia mengemis Pria tua itu menyadari bahwa dia perlu membantu anak itu Charles menjalani kehidupan yang sepi setelah istrinya meninggal Sayangnya dia kehilangan putranya beberapa bulan setelah kehilangan istrinya dalam kecelakaan mobil Jadi dia tidak punya siapa-siapa dalam hidupnya yang bisa dia sebut keluarga Dia masa lalu dia adalah seorang pengusaha sebelum mengambil pensiun sukarela Dengan menjual perusahaannya untuk hidup jauh dari kekacauan Terutama karena dia tidak melihat alasan untuk melanjutkan setelah kehilangan putra satu-satunya Dia memiliki rumah besar untuk dirinya sendiri dan banyak uang Tetapi dia kesepian dan sangat sedih Suatu pagi Charles sedang membaca korannya di ruang tamu ketika dia mendengar tetangganya Nyonya Francis meneriaki seseorang Dia pergi ke pintu depan dan membukanya untuk melihat apa yang terjadi Dan dia melihat seorang anak laki-laki berpakaian rapi berdiri di depan pintu Nyonya Francis Tolong bu, anak itu memohon Saya membutuhkan uang Saya tidak berbohong Nyonya Francis mengepalkan tinjunya dan memelototi anak laki-laki itu Siapa yang kamu coba bodohi disini anak kecil? Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang perlu mengemis Jadi aku tidak memberimu uang Apakah kamu mengerti? Tidak, tidak Anda tidak mengerti katanya Tolong bantu saya Dengar nak Aku tidak membeli ceritamu, oke? Nyonya Francis memberitahunya dengan tegas Aku tahu anak-anak sekarang melakukan segala macam hal buruk Dan aku yakin kamu salah satunya Itulah sebabnya kamu membutuhkan uang Pergilah dan jangan pernah datang kesini lagi Dia berteriak membanting pintu di depan wajahnya Charles melihat kepala anak itu tertunduk dan wajahnya tampak sedih Dia setuju dengan Nyonya Francis bahwa anak itu tampaknya tidak membutuhkan uang berdasarkan betapa bagusnya dia berpakaian Tetapi Charles tidak ingin menghakimi anak itu tanpa mengetahui keseluruhan cerita Jadi dia memanggilnya Hai, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dari depan pintu rumahnya Tiba-tiba bocah itu mengangkat kepalanya dan menyeringai Dia berlari ke pintu Charles sesegera Iya tuan, saya pergi dari pintu ke pintu meminta sumbangan untuk membiayai operasi ibu saya Tetapi tetangga anda tidak percaya kepada saya Dia pikir saya bolos sekolah untuk meminta uang Saya berjanji tidak akan menyianyiakannya Bisakah kamu membantuku? Dia bertanya dengan manis Tapi dia tidak salah sayang Kata Charles tegas Menatap anak berusia 8 tahun di ambang pintunya Bukankah kamu seharusnya berada di kelas jam segini? Ngomong-ngomong, kamu bisa memanggilku Charles Tidak tuan, maksud saya tuan Charles Ini liburan musim panas kita Oh begitu Charles berhenti sejenak Anak laki-laki itu menghala nafas Saya mencoba mencari pekerjaan Tetapi semua orang mengatakan saya terlalu mudah untuk melakukan pekerjaan apapun Ibu saya perlu segera dioperasi Jadi saya mulai mengumpulkan uang untuknya Saya berencana untuk memberinya uang pada hari ulang tahunnya minggu depan Agar dia bisa segera bahagia dan sehat Ya ampun, Charles tertawa Kalau begitu bagaimana kalau kamu bekerja untukku? Bagaimana menurutmu? Betulkah? Anak laki-laki itu menyeringai Maukah Anda benar-benar memperkerjakan saya? Wow, jadi apa yang harus saya lakukan? Dia bertanya dengan penuh semangat Oh, itu sederhana Charles tersenyum Yang harus kamu lakukan adalah membantuku sedikit di sekitar rumah Membeli bahan makanan untukku Dan kamu tahu Jadilah temanku sebentar karena pria tua ini sedirian Tidak apa-apa Dan sebagai imbalannya aku akan membayarmu Omong-omong siapa namamu? Saya Josh Jawab anak laki-laki itu sambil tersenyum Dan aku menerima tawaran pekerjaan itu, Tuan Charles Jadi dari mana aku harus memulai? Bagaimana kalau kamu membawaku beberapa bahan makanan untuk hari ini Dan kita akan memikirkan sisanya nanti? Tanya Charles sambil tersenyum Oke, terima kasih Tuan Charles Aku akan menjadi karyawan terbaikmu Dia menyeringai Sejak hari itu, Josh datang ke rumah Charles setiap hari untuk membantunya Seiring waktu, Charles dan George akhirnya menjadi teman baik Berbagi cerita tentang kehidupan satu sama lain sambil minum teh di malam hari Ketika minggu itu berakhir, Charles mengunjungi ibu Josh, Sharon Berkunjung ke rumah mereka Dia membawa kue dan menyerahkan cek untuk menutupi seluruh operasinya Wanita itu yang sedang berbaring di tempat tidur Tidak bisa berhenti menangis setelah mengetahui bahwa putranya telah bekerja selama liburan musim panas untuk mendapatkan uang itu Terima kasih banyak Tuan Charles Katanya matanya berkaca-kaca Tapi kurasa Josh tidak cukup membantumu untuk mendapatkan uang sebanyak itu Oh, tidak apa-apa Sharon Jawabnya sambil tersenyum Putra Anda banyak membantu saya Dan saya pikir Anda benar-benar pantas mendapatkannya Tolong, terima pemberian saya Oh, terima kasih Terima kasih banyak Sharon menjawab Air mata mengalir di pipinya sekarang Hari itu setelah Sharon mengiris kue, Charles menghabiskan beberapa waktu di rumah mereka Dimana Sharon mengungkapkan bahwa dia adalah seorang ibu tunggal yang baru saja pindah ke kota dan tidak mengenal siapapun untuk meminta bantuan Dia juga memberitahu Charles bahwa Josh baru berusia 3 tahun ketika ayahnya meninggalkan mereka Jadi dia hanya memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja di pabrik Namun dia dipecat setelah terlibat dalam kecelakaan di sana dan melukai kakinya Saat itulah dia memutuskan untuk pindah ke tempat yang biaya hidupnya jauh lebih rendah Ya ampun, desak Charles Itu mengerikan Saya harap semuanya kembali normal untuk Anda Dan tolong beritahu saya jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda Anda sudah melakukan cukup banyak untuk kami Tuan Charles Kata Sharon Terima kasih Keesokan harinya Sharon pergi ke rumah sakit dan menjatuhalkan operasi Sementara dia pulih, Charles dan Josh sering mengunjunginya dan merawatnya bersama Ketika Sharon keluar, dia sering mampir ke rumah pria tua itu untuk membantunya Agar dia tidak merasa sendirian Bagi Charles, Josh dan Sharon telah menjadi keluarga yang telah hilang darinya beberapa tahun lalu Jadi ketika dia meninggal, dia meninggalkan semua miliknya bersama dengan catatan Kamu hanyalah kenalan bagiku Tetapi kamu tetap di sisiku seolah-olah kamu adalah keluarga sampai akhir Aku akan selamanya berhutang budi padamu untuk itu Dengan cinta, Charles Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan menilai seseorang sampai Anda tahu seluruh cerita mereka Tidak seperti nyonya Francis, Charles mendengarkan cerita Josh terlebih dahulu sebelum melompat ke kesimpulan Ketika Anda berbuat baik, Anda selalu mendapatkan balasan yang baik Ketika Josh dan Sharon membutuhkan bantuan, Charles turun tangan Sebagai gantinya, mereka tetap berada di sisi Charles sebagai sebuah keluarga sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih